Terima kasih sudah berkunjung ke channel Youtube Megalu TV, inilah isi serat kitab Darmogandul. Pada suatu hari, bertanyalah Darmogandul pada alam wadi, sebagai berikut. Asal mulanya bagaimana kok orang Jawa meninggalkan agama Buddha dan berubah menganut agama Islam? Alam wadi menjawab, saya sendiri juga tidak begitu mengerti, tapi saya sudah pernah diberitahu oleh guru saya. Selain itu, guru saya itu juga bisa dipercaya. Beliau menceritakan pada saya asal mulanya orang Jawa meninggalkan agama Buddha dan berganti menganut agama Islam. Darmogandul bertanya, bagaimana kalau begitu ceritanya? Alam wadi lalu berkata lagi, hal ini sesungguhnya juga perlu diungkapkan agar orang yang tidak tahu asal mulanya menjadi tahu. Lalu alam wadi bercerita kepada Darmogandul. Pada zaman kuno, kerajaan Majapahit itu namanya kerajaan Majalengka, sedangkan nama Majapahit itu hanya sebagai perumpamaan. Tetapi bagi yang belum tahu ceritanya, Majapahit itu telah merupakan namanya semenjak awal. Di kerajaan Majapahit yang berkuasa sebagai raja adalah Prabu Brawijaya. Pada saat itu sang Prabu sedang dimabuk asmara, dengan putri cantik jelita dari negeri Cempa. Ia menikah dengan putri Cempa yang beragama Islam. Karena putri Cempa itu beragama Islam, maka saat sedang berdua-duaan sang putri selalu berbicara pada sang raja mengenai agama Islam. Tiap kali berkata-kata, putri Cempa selalu mengagum-agumkan agama Islam, sehingga tertariklah sang Prabu kepada agama Islam. Tidak berapa lama, datanglah pengikut putri Cempa yang bernama Syed Rahmat ke Majalengka. Ia meminta pada sang raja untuk menggelar penyebaran agama Islam. Sang Prabu juga mengabulkan apa yang diminta oleh Syed Rahmat itu. Syed Rahmat lalu mendirikan sebuah desa kecil, Duku, di Ngampeldenta, Surabaya. Ia mengajar agama Islam di sana. Selanjutnya makin banyak para ulama dari seberang yang datang. Para ulama dan para maulana itu beramai-ramai menghadap sang raja di Majalengka, serta sama-sama meminta desa kecil di daerah pesisir. Permintaan tersebut juga dikabulkan oleh sang raja. Lama-lama perkampungan kecil semacam itu makin menjamur. Sebelum cerita isi kitab Darmogandul ini kita lanjutkan. Yuk kita bersama-sama ikut membangun channel Megalu TV ini dengan cara subscribe channel ini jika kalian suka dengan channel ini, supaya channel Megalu TV ini bisa terus hidup. Ingat, subscribe itu gratis. Mari kita lanjutkan isi cerita dari kitab Darmogandul. Singkat cerita. Darmogandul merupakan tulisan yang sebagian besar mengisahkan tentang keruntuhan kerajaan Majapahit dan berdirinya Kesultanan Demak. Dalam versi Darmogandul, Majapahit runtuh akibat serangan dari Adipati Demak yang bernama Raden Patah. Sebenarnya Raden Patah masih merupakan putra Prabu Brawijaya, Raja Majapahit terakhir, dengan seorang putri dari China. Menurut kitab Darmogandul, para ulama yang dipimpin Sunan Giri dan Sunan Bonang, yang tergabung dalam Majlis Dawah Wali Songo, memprovokasi Raden Patah, agar merebut tata kerajaan dari ayahnya yang masih kafir, karena memeluk agama Buddha. Tunjukan para wali berhasil, sehingga pada akhirnya Majapahit dapat dihubungi hauskan, dan Prabu Brawijaya berhasil meloloskan diri. Kitab Darmogandul juga mengupas tentang budi buruk para ulama, yang oleh Prabu Brawijaya diberi kebebasan untuk berdakwah di wilayah Majapahit. Namun pada saat Islam telah menjadi besar, mereka berbalik melawan Majapahit dan melupakan budi baik Sang Raja Brawijaya. Dalam kitab Darmogandul mengartikan sebutan wali adalah walian, kebalikan. Artinya diberi kebaikan namun membalas dengan keburukan. Demikianlah isi kitab Darmogandul yang berhasil dihimpun oleh channel Youtube Megalu TV. Saksikan video sejarah berikutnya di channel kesayangan Anda ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.